Om, saya kalau mau masang audio, baiknya satu brand atau kombinasi. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kali ini semangat banget, karena kali ini kita mau ngebahas gado-gado. Eh, salah ya? Audio gado-gado. Nah, kalian bingung pasti. Jadi kalau ngomongin gado-gado itu makanan yang saya suka sebetulnya. Karena di situ ada kacang, ada sayur, ada jagungnya pasti itu. Eh, kita mau ngomongin gado-gado apa mau bahas audio nih? Audio ya. Ya, baru opening udah digangguin. Jadi, audio itu ternyata banyak yang suka nanya juga tuh. Om, saya kalau mau masang audio, baiknya satu brand atau kombinasi. Nah, ini nih. Ini penting. Jadi di teorinya charge imaging, ya moga-moga sama dengan teori yang lain. Sejarahnya itu tidak ada salahnya juga kalau masang satu brand. Nah, pertanyaannya kalau masang satu brand dari head unit, kabel sampai audio dan speaker, power, apakah ada semua merk itu? Rasanya sedikit. Mungkin yang ada hanya brand Alpine. Pioner, di mana mereka punya processor, punya head unit, punya power, punya speaker, punya sub. Nah, kalau yang lain, GBL misalkan nih kayak ini, itu nggak punya brand yang lain. Jadi artinya apa? Secara jujur dan secara kenyataan, kita melihatnya bukan merknya dibikin atau tidak. Tetapi biasanya yang bagus itu gaduh-gaduh. Misalkan, yang jadi umbulan player high-res apa? Kalau sekarang di tempat kita adalah UTX dari Alpine. Nah, pasti powernya belum tentu Alpine, bro. Bisa jadi powernya pakai Audison, bisa jadi pakai hertz, bisa jadi pakai vokal. Nah, begitu juga terjadi di brand yang lainnya. Atau ini nih, misalkan Venom. Apakah harus semuanya Venom? Nggak bisa. Karena Venom tidak memiliki head unit. Tapi yang saya tahu, Venom ada player high-res. Ya, itu hanya sekelumit tentang bagaimana menggabungkan. Malahan kalau brand-brand terkenal, biasanya speaker-nya vokal. Atau mungkin yang lain lah, German Maestro atau apa gitu ya. Tapi nanti prosesornya juga beda. Bisa helix, bisa Alpine lagi. Yaudah, langsung aja. Jadi, itu hanya sekelumit tentang pertanyaan yang pernah nyampe ke tempat kita. Dan nanti akan bikin Q&A ya kita ya. Karena banyak banget permintaan, pertanyaan, dan lain-lain. Jadi, kali ini kita mau bahas. Satu pengerjaan mobil Innova, paketnya ini jujur ngomong gado-gado. Tetapi bukan ngarang. Jadi, paket ini yang sering kita kombinasikan. Yang pertama adalah prosesornya Venom. 4.6 MK3 HD atau HD. Lalu, speakernya ini German Maestro. Ini bukan speaker kaleng-kaleng juga. Tetapi ini mudah pemasangannya karena disiapkan Twitter yang cocok dengan OEM looks. Jadi, tempat aslinya tuh. Tanpa ada jaring. Tapi kalau mau dipasang universal juga bisa. Menggunakan cover-nya. Nah, selanjutnya head unit mau pakai Nakamichi. Ini 7-in Android. Ini bentuknya seperti ini. Saya nggak ngomongin detail Android berapa. Dan, subwoofer-nya menggunakan subwoofer kolong. Yaitu Bass Pro SL2. Ini GBL yang terbaru. Tipis banget. Nah, selanjutnya lagi. Ini akan dipasangkan kamera mundur dari Nakamichi. Jadi, satu paket nih. Dan, ada tambahan lagi yaitu. Zaman sekarang orang butuh yang namanya DVR. Ini dia. Nanti mau pakai DVR 70 May. Orang bilangnya Jomai. Sebetulnya 70 May. Atau bahasa Porto Rico-nya 70 May. Apa tuh? Purwokerto? Bukan Porto Rico. Nah, paket ini total. Total jenderal itu cuma... Oh, ini contekannya mana? Ini ada contekan saya. Nggak hafal, bro. Contekannya adalah total jenderal Rp40.470.000. Dengan perincian perdamnya sendiri. Nah, ini perdam saya belum ngomongin. Jadi, plus perdam ya. Lengkap. Sampai plafon, bongkar lantai, keliling bodi. Bahkan ada karet O. Dan akustik. Total perdam Rp17.960.000. Lalu, audionya cuma Rp22.510.000. Ya, murah banget ini, mah. Coba German Maestro, JBL, Venom HD, Nakamichi Camera, dan Jomei. 70 May. Artinya, ini ideal murah. Paket ini, yang saya sebut gaduh-gaduh ini, hasilnya seperti apa? Karena bukan unboxing, jadi saya sudah gelar semuanya. Dan yuk, kita sambil lihat pengerjaannya. Nah, untuk proses pemasangan di pengerjaan kali ini, karena ada peredaman, jadi kita kasih lihat juga nih, bahwa pemasangan peredam itu gampang-gampang susah. Yang susah adalah waktu bongkar bangku, pengkabelan, di mana harus dikembalikan seperti semula, tanpa ada gangguan. Nah, tip yang kedua, walaupun gampang, harus diyakinkan kalau mobilnya sudah tahun-tahun lama, biasanya banyak debu. Jadi, di situ harus dibersihkan. Nah, selanjutnya kita lihat nih, bagian-bagian yang sedang dipasang. Nah, untuk pintu, ini pemasangannya ekstra bahan. Jadi, di daun pintu itu ada tiga layer, yang bahkan sedang kita pasang ini adalah NK80R, yaitu peredam yang ringan. Di mana peredam lain rata-rata adalah 1,6 kg. Yang ini dengan ukuran 2,5 mili, hanya memiliki bobot 700 gram. Nah, terakhir kita lihat pengerjaan plafon. Nah, pemasangannya tadi sudah dikasih lihat. Walaupun nggak detil ya, karena kalau semua mau direkod itu nginep nih, mobil ini nginep sampai 2 malam. Jadi, nggak bisa cepat. Yang bikin lama adalah peredam. Nah, tadi sudah saya tuning, sudah saya cari-cari suara yang terbaiknya. Jadi, waktunya saat ini kita mau ajak kalian mendengarkan hasil suara yang dari gadu-gadu ini. Yuk, langsung aja. Kita lanjutkan, yaitu mengenai tes denger. Nah, sebelum tes denger, karena prosesornya dari prosesor, sering kita ulas. Jadi, saya ceritakan saja sedikit. Untuk cutting frekuensinya, itu kita cutting di... Kalau jeda gini kadang dicepetin aja ya? Di 4600, kanan-kiri sama, slope-nya 12, lalu mid-bass depan, band pass, cutting-nya... Nah, ini mid-bass depan nih. Mid-bass depan, 5 dan 6, band pass, cutting-nya 2800, bawahnya hackpass 55, slope-nya minus 18 dB, kanan-kiri sama. Untuk belakang, kita cutting lebih tinggi, hackpass 300, slope-nya minus 12 dB. Nah, EQ-nya yang belakang kita link ya, dijadikan satu. Untuk subwoofer, kita bikin lowpass frekuensi 60 Hz, slope-nya minus 12 dB. Untuk fase, tidak ada yang dibalik, dan untuk TA-nya, kiri tweeter 3.5, kanan 4.45. Mid-bass kiri 3.71, mid-bass depan, kiri TA-nya 2.80, kanan 3.85, dan belakang, kiri 3.71, kanan 4.65. Ini selalu ya, settingan itu selalu nggak sama. Jadi tiap mobil beda speaker, nanti jazz frekuensinya beda-beda, ketemunya beda. Kenapa? Karena kita selalu lihat respon yang ditangkep oleh alat mikrofon ini. Jadi suaranya ideal di cut berapa, baru saya tentukan mid-bass-nya nguber atau tidak. Nanti cari titik temu. Nah itu tips yang bisa kita ulang lagi, walaupun pernah dibahas. Jadi nggak baku. Meraknya sama, belum tentu. Mobilnya beda, ya hasilnya beda. Nah untuk alat setting masih ya, kalau kalian butuh mikrofonnya, kita juga jualan. UMIX 1. Ini iPad, bebas, mau yang tahun lama, tahun baru, yang penting bisa download aplikasinya. Yang pasti software-nya referensi langsung, untuk menggunakan iPad. Jadi biar akurat, dan bisa dikalibrasi. Kita cek poin langsung, track 5-nya, fokus panggungnya bagus atau tidak, karena yang kita cari adalah kesan panggung, nuansa, kehangatan ya, tonalnya semua harus baik. Tapi pertama adalah position. Far, center, mid, center, far, mid. Dari yang saya tunjuk-tunjuk tadi, far, center, mid, biar kalian nggak salah berpersepsi, karena takutnya dikira di head unit ya. Itu ikutinya di video ilustrasi ini. Far, center, mid, center, far, mid. Nah itu letak, artinya suaranya sudah baik, sudah di atas dashboard, sudah ke depan, sudah sedikit mundur dari saya. ini langsung ke angklung 12-13. Jadi ada tiga, tung-tung-tung kiri ya, lalu kanan, lalu tengah. Nah sekarang suara kenong nih, track 13 sama, ada tiga poin yang kita perhatikan. tung-tung-tung-tung-tung. Nah ini terakhir tengah. Jadi tonalnya, kalau tadi suara vokal kan, jelas tuh frekuensinya ideal di human voice. Begitu angklung lebih tinggi, begitu kenong, juga imbang-imbang. Kita langsung tonal. Cek lagu tonal. Ini Don William nih, True Love. Vokal. Ini lagu-lagu lama bro. Tahun 2000an, sebelum saya buka toko. Tahun 90 berapa, itu sudah trending nih. Sekarang kita tes lagu yang jeduk-jeduknya nih. Bassnya mantep apa enggak ya. Tambah lagi. Oke, terima kasih pemirsa pendengar radio dimanapun Anda berada. Permintaan satu buah lagu EDM tadi, Martin Gerig, dari Cirebon. Bang Yuda, apa kabar Bang Yuda? Jadi, gebernya sampai di sini dulu. Tadi beberapa instrumen yang Don William ada, lalu terakhir yang geber-geber. Jadi audio yang gaduh-gaduh ini, karena memang produknya sering kita pasang, ya hasilnya kita sudah tahu lah, kurang lebih bagaimana. Hanya di zaman sekarang, yang jadi, apa namanya, andalan karena Android. Jujur ngomong, kalau buat audio sebetulnya agak, enggak bisa dibilang pasti bagus banget. Tetapi asal, settingnya dapat seperti ini, pakai prosesor, secara total tonalnya enak, treble semua, bass pastinya juga didengernya ideal. Nah, kalau mau lebih naik lagi, head unit, harus yang namanya branded, Alpine, Pioneer, Sony, atau GVC, kalau masih ada, Kenwood. Nah, itu aja. Lagi-lagi, karena audio, mau murah, mau mahal adalah hasil setting, jadi kalian tanyakan dulu, dan konsultasikan, bahwa tunernya dipastikan, bisa tuning dengan baik. Semoga bermanfaat, info dari kita. saya mau lanjutin, target bagi-bagi giveaway, untuk mencapai 100 ribu subscriber. Ya, memang kecil. Tapi untuk ukuran kita, karena targetnya adalah dagang, bukan menjadi YouTuber, tetapi begitu, mencapai 100 ribu itu, sebuah kebanggaan buat saya pribadi, dan tim tentunya. Jadi, kita mau bagi-bagi giveaway, yang nanti akan dibikin videonya, barangnya apa saja, kalian bisa subscribe dari sekarang, karena modal utamanya, untuk dapat adalah subscribe, lalu nanti kasih like, komen, dan follow Instagram, di produk tersebut, ada beberapa yang menjadi, produk hadiah. Terima kasih, kalau mau cepat-cepat buruan, subscribe dari sekarang. Terima kasih, jangan lupa, dukung dengan cara, komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, agar dapat notifikasi, di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya, EMAGIC. sub indo by broth3rmax